Ya sila dan juga Aris saat ini kondisi di Balai Kota baru saja usai rapat SKPD DKI Jakarta dengan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Tadi mereka tiba di Balai Kota secara bersamaan sekitar pukul setengah 8 pagi dan sudah banyak sekali awak media yang menunggu tidak hanya awak media saja tapi juga warga DKI Jakarta dan juga para PNS juga sudah tiba di Balai Kota ini sudah menunggu mereka sejak pagi tadi dan dalam rapat tersebut gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mendengarkan program kerja dari ketua SKPD DKI Jakarta tidak hanya program kerja saja tapi juga anggaran dari program kerja tersebut dan berikut pernyataan dari gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat pagi bareng-bareng sampai disini persis jam 7.29 kita ingin agar hari ini menjadi hari kita bisa mengenal kantor ini mengenal birokrasi ini dan insya Allah nanti kita mulai dari sana langkah-langkah yang akan kita lakukan di gubernur dan wakil gubernur. Tapi hari ini kita akan lebih banyak melihat situasi di kantor kemudian nanti sudah itu akan ada acara tapi dikabarin berikutnya. Tadi seusai doorstop pada rapat kali ini juga tidak hanya mendengarkan program dan juga anggaran dari ketua SKPD saja tapi gubernur DKI Jakarta juga memberikan arahan kepada setiap ketua SKPD. Dan pada saat tiba di balai kota ini gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta langsung melihat seisi ruangan yang ada di balai kota meninjau langsung ruang kerja mereka dan juga seluruh pegawai negeri sipil yang ada di balai kota dan juga menyalami para pegawai negeri sipil dan juga warga ibu kota Jakarta yang sudah tiba di balai kota. Dan tadi juga Sandiaga Uno sempat mengomentari atau memberikan apresiasi kepada dinas kebersihan karena pada saat ini balai kota ini sudah rapi dan bersih dari sampah tapi masih ada karangan bunga yang datang sebagai ungkapan atau ucapan sukses dan juga selamat kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan nantinya Anies Baswedan juga sempat menyampaikan para warga DKI Jakarta yang selalu mengadukan alasan atau nasibnya di DKI Jakarta juga masih tetap dibuka posko pengaduan dan semua hal-hal yang positif akan tetap dipertahankan bahkan dijanjikan akan lebih baik lagi. Sila dan juga Aris.